One day with me Edisi persiapan nge-flog Halo guys, pasti kalian kepo Kalau aku sebelum nge-flog Apa aja yang disiapin nih Biasanya aku bawa tas backpack Yang isinya itu ada tripod Ini tuh tripod kecil ya Dan memang sangat banget Bermanfaat loh Terus aku juga bawa payung karena sekarang lagi Musim hujriah badriah Jadi untuk mengantisipasi itu Kita harus bawa payung Ini ada roti auka Roti sejuta umat favorit aku Jangan lupa membawa seperangkat alat sholat Eh maksudnya seperangkat alat make up Jadi nanti tuh biar buat touch up Karena abis jalan jauh Nah udah deh kita simpen tasnya Yang paling penting bawa tripod kesayangan Jangan lupa tutup kuncinya Eh maksud aku tutup pintunya Lalu kita kunci deh Ini outfit aku Dan ini tas yang aku bawa So simple Ini hape yang aku gunain juga Buat ngerekam suaranya Kalau udah siap semua Let's go Ini kita makan lumayan waktu ya Karena aku harus jalan dulu Ke kampus Belum punya studio Jadi kita di kampus dulu aja Buat videonya DTW ini menihara redang gini ya guys Dan raridu Tapi tetap semangat Para pejuang cuan Karena nanti yang nikmatin hasilnya Kamu Eh BTW Sopok langitnya bagus banget Kali ini aku mau mencara temen aku sendiri Tapi kasihan kan Kalau dia gak dikasih minum Jadi kita beli dulu minuman Jangan nunggu dibeliin oleh doimu ya Kalian tuh harus mandiri guys Beli sendiri Cuma 6 ribu Eh kok malah promosi Ini ada mbak-mbak siapa ini Udah beli minuman Lanjut Go lagi Ke tempat Kita mau take video Dan disini Melewati hutan Lautan Rimba Yang sungguh panas Meraja Lela ya Tapi tidak akan pernah Melunturkan cintaku padamu Wah So sweet banget kan Nah disini Aku tuh melirik-lirik Apakah ada jodoh aku Di sebelah kiri Atau ke sebelah kanan Namun ternyata belum terlihat ya guys Mari kita jalan terus Udah hampir sampai Di tempat yang biasa aku gunain Buat sutik Dan ini yang mau diwawancara Bersama mbak-mbaknya Ini apa ya kuning-kuning ya guys Kita jalan-jalan-jalan-jalan Melewati sarang buaya Dan kita biarkan para model itu Untuk jalan terlebih dahulu Disusul dengan artis papan semplah Terus jalan Walaupun sendirian Tapi aku tersadar Kamera aku tertinggal Dan ini aku nempatin tripodnya Kemudian aku nyuruh Temen aku Supaya videoin aku Biar aku terlihat Itu banyak kerja keras ya gitu Aku suruh dia Memperlihatkan Betapa susahnya Aku membuka tripod ini Tripod yang sudah usang Dan semoga nanti bisa kebeli yang baru Kita pasang Pokoknya Pasang lah Gimana lah Kalian juga tau gitu ya Terus aku mau ala-ala gitu Tolong dong Aku mau ala-ala Nyimpen tas yang estetik Gitu Gimana caranya Dan kita Hempaskan saja Tasnya Sebelum buat video Kita harus Pemanasan terlebih dahulu ya guys Biar otot-otot kita meregang Dan jiwa-jiwa kita Yang tertanam itu Terhempaskan Dengan gembira ya Jangan lupa untuk alay Karena alay itu masih Gratis ya guys Jangan alay hanya di instagram Tapi kita harus alay dimanapun Bahkan di tempat umum Udah 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 Waktunya kerja Bagian serius Ini aku opening Tapi pas aku opening gitu Ada yang lewat doang Sekerombolan Geng Gatuh boy band gitu ya Dan itu malu banget Emang sih guys Kalau jadi content creator Apalagi yang mungkin Take videonya dimana aja Kita harus siap sedia Jika ada yang liatin gitu Dan ini mas Kenapa mas Tertarik dengan saya kan Ini sedikit cuplikan Aku wawancara Dengan salah satu temenku Jadi ini tuh emang ada Segmentnya itu Fearing Fitria sharing Jadi aku tuh Menampilkan gitu Para Award dari Beasiswa Dan itu mohon maaf ya Karena kakinya juga Gak ketik Udah pake swalow Kakinya kayak gitu De Jumplang banget ini Sama mbak yang diwawancara Ya guys But gak apa-apa ya guys Karena itu gak masuk ke video Yang nanti akan aku tampilin Terberat Kalau kalian itu wawancara Ketemen sendiri Itu nahan Biar gak ketawa guys Karena aku tuh suka Pengen ketawa Kalau misalnya orang Yang aku kenal Tiba-tiba serius Kalau misalnya Udah bikin video Nah biasanya Aku take beberapa lagi video Dan ini aku bagian Nyantai-nyantai Dan giba-giba bersama ibu-ibu komplek Ya Sambil menunggu Bapak-bapak yang pulang kerja Kita duduk manis dulu Sambil nungguin Kucing gemoy Siapa nih Yang punya kucing peliharaan BTW Aku juga punya kucing nih Namanya Michelle Marcel Marco Malika Pokoknya dari MM gitu ya Nah ini ada si kucing putih Penunggu kampus Lucu banget guys Kalian punya berapa kucing Jadi nama kucingnya itu Whitey Blackpink Walaupun dia tidak black Dan tidak pink Tapi dia pencinta Blackpink Yaudah Disini aku biasanya Lihat-lihat dulu Apa yang kurang sih Dari tadi Konten yang udah Aku bikin Jadi biasanya aku bikin Alak-alak dulu Kayak Ini tuh buat video Di tiktok gitu ya Footage-footage Yang aku buat ini Tapi cobalah liat ini Kucing putih Dengan santainya Mandi Di depan aku Gemes banget gak sih Nah udah aja guys Kalau misalnya udah ngonten Udah semua Aku take videonya Kita beres-beres lagi Nah aku masuk-masukin dulu Apa yang perlu dimasukin ke tas Tapi sebelum itu Aku harus touch up dulu Karena tadi kan Panas Keringatan Abis ngobrol gitu Takutnya nanti kan Jangan ketemu doi Atau ketemu calon husband gitu Kita kan harus terlihat Stay on dimanapun Dan kapanpun kita berada Pake bedak dulu ya Ini aku bedaknya Pake looks crime Karena aku lagi suka banget Sama bedak ini Dan aku pernah juga Kayaknya tutorial Makeup Yang walaupun Emang gak banyak Yang nonton ya Terus Aku juga disini Pake apa ya Udah deh kayaknya Cukup aja Ini natural busway gitu Tapi disini Aku haus banget Aku pengen minum Aku gak nunggu Diminumin doi ya Karena aku bisa minum sendiri Maaf udah Bikin video di kampusnya Kita langsung jalan pulang Ini kita melewati Jalan yang sama Pas tadi mau ke Kampus Jadi itu melewati Rawa-rawa Yang ada buayanya Si katanya Dan disini Biar ala-ala juga Aku biasanya duduk dulu Di taman Bisa Mungkin sambil bikin Video tiktok gitu ya guys Karena kan aku juga Upload di tiktok Skufit kalian bisa follow Dan ini bukan Endorsize ya Tapi emang Dengan secinta itu Aku dengan produk lokal Tasnya gemes banget guys Dan kita sudah sampai Di monumen Universitas Siliwangi Tapi aku salpok Ada apa Di lapangan ini Rupanya Para kuning-kuning Lagi beraksi Nah-nah-nah-nah Kita jump Kalian mau peli yang mana Dahlah Dari pagi itu Mending makan bakso kan Yaudah disini Aku makan Dan bekal nasinya Dari rumah Biar kenyang ya guys Karena kita kan Orang Indonesia Kalau belum makan nasi Ya belum kenyang Disini atur-atur dulu Tempat duduknya Dan aku cobain dulu Sesuap kayaknya ya Hmm Rasanya itu gimana ya Enak sih Tapi gak seenak Kalau dicijanin doi Gapapa Gapapa Kamu bisa beli sendiri Fit Gak usah nungguin orang lain Nah Aku disini Mulai makan ya guys Kalau kalian suka makan apa Batu, semen Atau bata Kalau aku sukanya Makan bakso Aku makan pentol Atau bakso ini Di tempat Warung favorit aku Jadi si ibunya aja Sampai bosan Liat aku Karena sering kesini Kenapa sih Makan disini Karena Kalau kita beli Bakso nya itu Bisa Ngegibahin doi Atau ngegibahin Kalian Tapi Mendingan lanjut Makan aja ya Karena gibah Tak ada gunanya Besti Kayak begadang Begadang itu Gak ada gunanya Kalau tiada artinya Nah Itu Di balik layar Video Vlog Aku Jadi Emang lumayan Hektik sih Kalau misalnya Aku lagi Ada jadwal Untuk take video Dan yang aku suka Dari Jadi content Kreator itu Aku bisa Flexible Pilih jadwal Kapan sih Aku mau buat video Oke Mungkin gitu aja Sampai ketemu Besok